Halo, selamat datang kembali di videonya Ruwak Audio Indonesia. Hari ini saya akan unboxing salah satu produk Ruwak Audio. Boxnya nggak sebesar yang biasanya. Box ini lebih kecil, tapi jangan salah. Speaker kecil begini suaranya cabai rawit. Kita buka. Ini tipenya R1. Seperti bisa dilihat di depannya. Ini ada pada kotak depannya tampilan layout depan speaker R1-nya. Di samping ada apa aja fiturnya. Jadi di sini ada analog input-nya. Di sini ada analog input. Lalu ada USB. Ada alarm. Smooth sleep. Terus alarm-nya bisa diprogram. Digital Audio Broadcast. FM. Terus analog FM juga ada. Ada Bluetooth. OLED display. Ini bisa... Apa namanya? Dengan OLED display. Lalu ada adaptive display brightness. Jadi udah kayak layar handphone yang dimana kalau tempatnya terang dia akan lebih terang. Kalau tempatnya gelap dia akan meredup. Di sisi sampingnya ini ada layout bagian atasnya, bagian depan, komponen dalam. Terus juga layout bagian belakang secara simple prakata dari R1. Di bagian belakang ada logo R1, serial number, sama pohon. Sekarang saatnya kita buka speaker-nya. Apa sih isi box-nya? Oke, layer pertama di dalam tuh ada ini ya. Retain packaging-nya. Sejauh macam dalam banyak bahasa. Terus juga untuk konten-kontennya. Nah. Ini. Yang di paling atas, yang pertama kita temui. Ini kita sampingin dulu. Pertama dia ada manual book. Lalu disini ada... Disini ada layout tata letaknya ya. Jadi ini ada adapter sama converter-nya. Pertama kita buka dulu adaptor-nya. Ini adaptor-nya spesifikasinya 14V 1,5A. Lalu kita dapatkan... Ini converter versi Indonesia-nya. Sama ada yang versi luar negerinya. Yang kaki tiga. Tapi kaki tiganya nggak kita pakai. Jadi kita simpan aja di dalam. Karena kita tinggal di Indonesia. Kita pakai adapter yang versi Indonesia-nya. Sekarang... Kita pasang dulu ke adapternya. Untuk memasangkannya sangat mudah ya. Jadi... Yang ada tahanannya seperti ini tuh masuk ke atas. Ini. Lalu ketika mau mengunci, ininya ditarik. Dan dipasang. Sudah terpasang dengan kuat sekali. Sekarang kita keluarkan sticker-nya. Dia di atasnya udah ditutup. Materialnya sih kayak... Apa ya? Cardboard tapi keras gitu ya. Jadi bener-bener safety packaging banget. Nah... Di bawahnya juga samanya. Ada... Kita geser dulu semuanya. Jadi ada tas pelindungnya. Dan ada... Ada... Nih... Safety packaging lagi di dalamnya. Ini bahannya kayak stereofon gitu tapi tipis. Seperti ini. Tampilan depannya... Menurut saya elegan sekali ya. Jadi ini ada... Kayu-kayunya. Ini dari bahan bambu. Dia tuh tersedia dua warna. Yang ini... Ini light cream. Terus satu lagi dia ada warna espresso. Espresso itu dia lebih... Gelap. Warnanya agak lebih kayu. Kayak biji kopi ya. Di sini dia ada... Layarnya. Ini ada grill. Grill perlindung dari speakernya. Dari bahan kayu. Logonya ruak audio. Di atas dia masih bertipe roto-dial. Jadi ini ada knob-nya. Bisa berfungsi untuk digeser kanan-kiri menaikan volume atau menggeser. Menu. Lalu sebagai tombol OK ketika ditekan. Tombol power di bawahnya. Ada reverse, fast forward. Alarm, menu, play, pause, source, sama preset. Di sampingnya polos light cream. Sama di sisi sebelahnya. Juga sama. Polos light cream. Lalu... Di bagian belakang. Nah, ini yang menarik. Jadi di sini kita bisa... Di sini sudah terpasang antenanya untuk radio. Lalu di sini ada USB type C. Jadi kita bisa play audio dari flash disk OTG. Atau flash disk bertipe USB type C. Lalu ini juga bisa berfungsi sebagai pengisi daya. 5V 1A. Ini main power-nya. Jadi di sini kita masukkan nanti adapter-nya. Lalu di sini dia sebagai input. Jadi kita bisa masukkan input audio dari kabel audio 3,5mm. Di sini sebagai headphone jack. Jadi kita bisa memasangkan headphone untuk speaker ini. Sekarang kita... Nyalakan. Oke. Kita akan menghidupkan speakernya. Kita colokkan adapternya ke sini. Ke bagian power light inputnya. Kemudian speaker akan menyala booting logo R1. Disertai dengan adanya lampu biru menyala di atasnya. Ini kita pertama kali akan set up. Kita pilih bahasa. Kita pilih English. Terus enable digital audio broadcast. Kita pilih Yes. Terus FM region. Terus set date and time-nya. Kita harus manual. Karena di Indonesia itu... Untuk digital audio broadcast-nya radio-radio belum ada. Selain dari itu, untuk FM-nya tidak ada carrier datanya. Jadi kita harus setting secara manual. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3 sore. Lewat 15 menit. Sekarang tahun 2021. Bulan 1. Tanggal 27. Daylight saving-nya kita pilih off. Setup complete. Kita bisa pilih source. Kalau kita pilih FM. Kita angkat antenanya. Ini dia lagi scanning-nya. Radio station apa aja yang bisa dia dapat. Di sini sih di 50% aja udah dapet sekitar 14-an. Banyak. Banyak yang didapet. Padahal ini kita lagi berada di dalam ruangannya. Menandakan bahwa dia memiliki kekuatan daya tangkap sinyal yang bagus. Seperti saya katakan sebelumnya, speaker ini kecil-kecil cabai rawit. Ini posisi saya berada di dalam ruangan. Posisi saya berada di dalam ruangan. Kita mendengarkan radio analog. Bukan radio digital, bukan internet radio. Itu tadi. Dari suara analog radionya. Sekarang kita sambungkan. Dengan fitur konektivitas bluetooth yang tersedia di speaker ini. Kita ubah source-nya. Dari FM kita pilih bluetooth. Lalu kita search di handphone. Kita sambungkan. Oke, sudah tersambung. Di sini sudah muncul tipe handphonenya di layar. Kita akan putar musik. Ini suara dari bluetooth ya. Terima kasih telah menonton! Speaker ini kecil-kecil cabai rawit. Dan dia memiliki fitur-fitur. Kelebihannya adalah suara bagus. Alarm. Sekarang kita akan mencoba mengakses fitur alarm ya. Oke, kita bisa setup di sini. Dua alarm. Alarm 1, alarm 2. Kita on-kan alarm 1. Bisa pilih waktunya. Senin sampai minggu. Senin sampai Jumat. Atau cuma Sabtu dan Minggu. Atau hanya sekali. Atau bisa kita custom pemilihan harinya. Di sini saya akan pilih sekali. Jamnya 15.22. Sekarang waktu menunjukkan 15.21. Durasinya kita pilih 15 menit. Kita bisa pilih ya. Source audionya dari buzzer, DAB, FM, USB. Di sini saya pilih buzzer. Volume-nya kita bisa atur. Mau volume-nya berapa. Saya pilih 20. Alarm Save. Maka di layar akan menunjukkan adanya logo alarm. Di sini di paling atas. Nah, kita akan menunggu. Alarmnya sudah berbunyi. Suaranya seperti ini. Untuk mematikan alarmnya, kita bisa tekan tombol OK-nya. Maka alarmnya akan mati dan kita akan diberikan pilihan untuk snooze. Atau menunda alarmnya. Lalu kita set alarmnya kembali untuk kita matikan. Oke, alarmnya sudah mati. Oke. Ini produk yang paling baru. Keluaran terbaru dari ruak audio. R1 dengan versi paling barunya. Untuk kepada kalian yang membeli produk ini. Jangan lupa meregistrasikan produknya secara online. Di ruakaudio.com slash register. Nanti teman-teman tinggal memasukkan serial number dari produknya. Lalu mengisi data diri, alamat, dan email beserta nama. Teman-teman mendapatkan benefit perpanjangan garansi 1 tahun. Ketika teman-teman tidak melakukan registrasi online, teman-teman hanya mendapatkan 2 tahun masa garansi. Benefit yang teman-teman dapatkan ketika melakukan registrasi online adalah teman-teman menjadi mendapatkan waktu garansi 3 tahun. Oke, terima kasih. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun Youtube, akun Instagramnya Ruak Audio Indonesia. Yaitu Ruak Audio ID. Dan jangan lupa di-like Facebook fanpage-nya di Ruak Audio Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.